Boleh, boleh langsung Mas Adur ini, silahkan Mas Terima kasih waktunya kepada Mas Rito Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ucapkan selamat pagi semua Kenapa saya ucapkan selamat pagi Karena disini suasana masih pagi Jam berapa ya? Masih nyala, jam 10? Jam 10, kebetulan Sekarang musimnya lagi musim dingin Jadi disini tuh musim dingin Subuh aja, itu sekitar jam 7-an Itu baru subuh disini Karena matahari terbit itu Sekitar jam 8-an Karena setengah 8 itu masih gelap banget Disini, sekarang Jadi makanya sekarang mungkin muka aku Juga lagi pusang, sebelum mandi juga Bangun tadi langsung Siap prepare Untuk sharing Berat teman-teman Baiklah saya Akan sampaikan bagaimana sih Saya bisa sampai ke Turki ini Bahkan saya Saya aja Kayak gak Nyangka banget bisa sampai disini Tapi Sebelumnya Saya mohon maaf ya Pagi-pagi Saya sudah pernah merasakan Tinggal di Turki Pagi hari Jam 6, jam 7 Atau jam 8-an itu pasti gelap sekali Memang kadang saya Tadi juga Biu nih Ketika kontakan Kalau tidak pagi kan Mas Abdul juga Sampai malam juga harus Kerja Makanya kita tidak enakan juga Terima kasih ya Mas kita apresiasi Juga Karena Mas Abdul juga Mas Fadil juga Meluangkan waktunya ya Terima kasih mas Oke Moga mas silahkan Dilanjut Iya Gak apa-apa mas Namanya berbagi Disini kita sharing-sharing aja Jadi santai-santai aja Pada semuanya Saya benar-benar gak menyangka Bagaimana bisa sampai ke Turki Bahwa Sebelumnya saya mengambil Pendidikan di Indo Setelah itu Kawan saya datang dari Turki Yang Terus itu sharing-sharing Dari mana Oh dari Turki Oh ini Segala macam Saya tanya-tanyakan kepada mereka Terus saya langsung Kayak seketika Sekali jumpa Terus setelah sharing Langsung saya tertarik Karena Yang saya tertarik di Turki Selain yang saya pikirkan Begitu masuk Juga gak begitu sulit Terus biayanya juga Tidak begitu mahal Bahkan yang saya Bandingkan bahwa Di Indo Lebih sulit masuk Daripada di Turki Yang saya pikirkan Tapi gak tau Yang lain-lain Kalau kawan-kawan yang lain Bahkan saya setelah Lulus pendidikan Saya berpikir akan Kerja aja Cari uang segala macam gitu Tapi gak nyangka Bakalan Benar-benar Bisa melanjutkan Pendidikan di sini Gitu Ada beberapa yang perlu disiapkan Kalau mau masuk ke sini Yang pertama itu Untuk di sini Sebelumnya Mau saya tanyakan Apakah Di sini ada yang Mau melanjut S1 S2 Atau S3 Atau ada semuanya Oh ada yang S3 Ada S3 Wow S2 S2 Bismillah S1 ada Irli Kak Irli Ada Kak Irli Ada yang S3 Mas Fajar Lukmakso Mbak Anastasia Juga ingin Melanjutkan S3 Juga Mohon izin ya Untuk yang Lebih tua Daripada saya Bukan untuk ini Tapi hanya untuk sharing Oke semoga Yang mau melanjutkan S2 S3 Atau bahkan S1 Di sini tuh Semoga Dilancarkan Semoga Sampai ketemu Di sini Amin Bapak Ibu Sekalian Yang perlu Disiapkannya Itu Untuk yang melanjutkannya S2 Atau S3 Itu Yang pertama IPK Nah IPK itu Yang paling rendah 2,5 Yang setara Dengan 4 Yang setara Dengan 4,0 Gitu Atau Yang Biasanya mau lanjut S1 Itu Nilai paling rendah Bisa S5 Untuk S1 Tapi Biasanya sih Agak sulit sih Kalau S5 Biasanya Bahkan ada kawan aku Yang untuk masuk S1 itu Ijazahnya Bukan ijazah Atau nilainya Gitu ya Sekitar Sekitar 80-an Itu Benar-benar Sulit Kalau IPK Udah aman 2,50 Sampai Yang 4,0 Yang kedua Itu Saya baca dulu Nah Transkip nilainya Juga harus Disediakan Jangan lupa Juga paspor Visa Itu Terus Yang Satu Yang tadi Udah dijelaskan Sama Mas Fadil Itu adalah Kalau Yang punya Sertifikat Jebir Disini disebut Jebir Kalau kita Orang Indo Itu C1 Nah Itu lebih Bagus Kalau misalnya Mereka udah Ada Jebir Itu biasanya Udah Langsung Diterima Bahkan Langsung Kuliah Tapi Nggak Semua Sertifikat Jebir Itu bisa Diterima Masing-masing Karena Contohnya Di Sakarya Itu Sertifikat Jebir Itu Hanya Menerima Dari 5 Universitas Yang pertama Itu adalah Universitas Istambul Yang kedua Ada Yunus Emre Yang ketiga Apa lagi ya Pokoknya Ada 5 Cuma 5 Angkara Bursa Sama Satu lagi Ada Ada 5 Yang lainnya Saya lupa Yang jelasnya Dari sekian banyak Kursus Di Turki Hanya 5 Sertifikat Yang diterima Di Sakarya Jadi sedikit sulit Untuk masuk ke situ Tapi nggak masalah Itu nggak usah Dipikirin dulu Yang jelasnya Yang udah Saya jelaskan tadi Itu yang perlu Dipersiapkan Untuk masuk Nah Terus Jangan lupa Setelah semuanya Lengkap Dari IPK Dari Ijazah Udada Dari Transkit Dari Apa namanya Visa Terus Paspor Itu Ditranslate Ke Bahasa Inggris Bahasa Inggris Atau Bahasa Turki Juga Bisa Tapi Lebih Enaknya Ke Bahasa Inggris Karena Udah Menyeluruh Kan Udah Internasional Itu Ada pertanyaan ya Mas Kita sembari Pertanyaan dulu Ketika Tadi ada Sop yang bertanya Yang dari atas dulu Saya coba Scroll dulu Tadi ada yang bertanya Untuk yang Usia Apakah ada Batasan usia Untuk yang S3 S2 atau S3 Apakah ada Batasan usia Untuk S2 Atau S3 Dari Pak Patri Batasan usia Itu ada Karena yang saya tahu Dari S1 I1 itu Batasannya Hanya 21 tahun Yang saya tahu Kalau S2 itu Batasannya 35 tahun Nah untuk yang S3 itu Sekitar 40 tahun Atau 45 Gitu lah Kalau nggak salah Tapi yang jelasnya Yang saya tahu Untuk S2 itu 35 tahun 35 tahun Kemudian Mas ada Melanjutkan Pertanyaan berikutnya Dari Pak Erlangga Apakah ada Ketentuan akreditasi Kampus Indonesia Untuk dapat Masuk ke Kampus Turki Misalkan Apakah harus Minimal akreditasinya B Atau C Bisa masuk Atau tidak ada Yang saya tahu Nggak Nggak juga sih Mas Karena yang mereka Nilai itu Adalah Dari Berkas yang kita Masukkan Kepada mereka Gitu Karena saya sendiri Itu Di Indonesia itu Bukan kampus negeri Kampus swasta Nah setelah Masuk ke sini Saya mendapatkan Kampus negeri Jadi yang penting Persyaratannya Dipenuhi Yang mereka minta Dari IPK Terus segala Macem Yang saya sebutkan Tadi Oke berarti Tidak ada Ya Mas Tergantung Dari Perkas Atau Dari Nilai Pergolahan Bawa Ibu Nantinya Bagaimana Apakah bisa Keterima secara Langsung Atau Menggunakan Jalur yang Mandiri Tadi Sama seperti Yang disampaikan Mas Padil Pake jalur Beasiswa Atau jalur Mandiri Dengan jalur Mandiri Juga tidak Terlalu mahal Ya Studi Dibanding Di Indo Untuk yang Saat ini Di Indo Pengalaman Saya Ketika Bapak Ibu Mau lanjut Atau Bapak Ibu Tau nih Di beberapa kampus Di Indo Seperti ITB UGM Itu sudah Luar biasa Harganya Ini ya Untuk S2 Atau Pasca Sardana S2 S3 Terus kemudian Ada pertanyaan lagi Mas Ini dari Pertanyaan Bapak Ibu Berikutnya Saya coba Tanya Untuk Saya coba Sampaikan Ada pertanyaan Dari Pak Dari Oh sorry Mohon maaf Ini Pak Muzagini Mas Padil Iya benar Untuk mendapat Visa Lebih baiknya Harus dapat Universitas Terlebih dahulu Jadi Bapak Ibu Untuk mendapat Visa Harus dapat Unifnya dulu ya Oh ini Boleh dibagikan Share ya Mas Ini ada yang langsung Pertanyaan Bu Dewi Bu Dewi Ini ada Yang ingin Bu Dewi bertanya Terkait kuliah Plus part-time job Tadi Beliau ini Sekaligus Otomatis juga Part-time job ya Ambil part-time job juga Boleh di-share dulu Mas Ya Di sini juga Kita bisa Sambil Part-time job Tapi tidak Untuk Untuk Mahasiswa Di Turki Itu tidak Dibenarkan Untuk bekerja Tapi Part-time Boleh Nah beda ya Sama Kerja Sama part-time Part-time itu Kita hanya mengisi Waktu kita ketika kosong Tapi bukan untuk bekerja Ketika kita mahasiswa Kedapan Bekerja Itu akan Ditangkap Dan Bahkan ada yang kemarin itu Dibawa ke pos Di Sekitar Ditahan Sekitar 3 harian gitu Nah Tapi kalau untuk part-time itu Tidak masalah Karena kita Dibolehkan Sama Orang KJRI Apa KBR itu Kita dikasih izin Untuk part-time Karena waktu kita kosong Contohnya Ketika Ada ujian Kita biasanya Libur 2 minggu Atau seminggu Nah kita boleh kerja Misalnya Sebagai pelayan Atau yang lain Atau kerja di toko Sebagai kasir Nah itu dibolehkan Karena untuk mengisi waktu Hanya sekitar 2 minggu Seminggu gitu Atau hanya Beberapa jam aja Nah atau Ada namanya Yang lebih Waktu yang lebih panjang Yaitu Libur di musim Panas Di musim Panas Yaitu biasanya Sampai 3 bulanan Jadi biasanya Orang ini Kalau mau pulang ke Indonesia Itu waktu Di musim panas itu Karena liburnya juga panjang Sekitar 3 bulanan Kalau libur Di musim dingin Mas Kurang lebih berapa Kalau di musim dingin Itu Kayaknya gak Kemungkinan Seminggu atau 2 minggu Gitu Minggu sampai 2 minggu Termasuk saat ini Itu Liburnya bukan Libur musim dingin Mas Itu liburnya Lebih tepatnya Setelah mereka ujian Nanti kan Kayak mas Paddel tadi Lagi ujian Ujian final gitu Mau dibilang Ujian final Atau UAS Indonesia Gitu Jadi kalau mas yang Mas Abdur Sekarang Ambil part time jobnya Pas di saat Winter ya Winter break ya Atau winter season Iya Atau Karena sekarang Waktu juga Waktu saya juga Lagi kosong Jadi makanya saya Ke Istanbul Saya kan Di Sakar University Itu letaknya Di kota Sakarya juga Namanya Beda sama Istanbul Dari Sakarya Ke Istanbul Itu sekitar Mungkinan waktu 3-4 jaman Gitu Ini ada pertanyaan juga Dari Pak Erlangga Pembukaan jalur Biasiswa Turki Biasanya pada Bulan keberapa ya Ini biasanya Saya pernah lihat Di awal-awal tahun Di awal-awal tahun Seperti Januari Februari Seperti Turki Burslari Atau sepanjang tahun Apakah ada Yang sepanjang tahun Yang saya tahu Biasiswa di Turki Itu ada Empat Biasiswa Yang misalnya Bapak Ibu Mau coba Yang pertama itu Adalah Biasiswa Yang Burslari Itu Scholarship Yang kedua Sebentar Mas ya Boleh Boleh share juga Boleh kok Mas Boleh share screen juga Kalau misalkan ingin Yang kedua itu Biasiswa Boss for Scholarship Program Yang ketiga itu Biasiswa Ali Kursju Science and Technology Scholarship Yang keempat itu Biasiswa Ibni Hildun Nah tapi Yang keempat itu Saya kurang tahu Yang jelasnya Yang pernah saya ikuti Yaitu adalah Biasiswa Burslari Itu Saya pernah Ngikutin Itu Biasiswa yang paling Diburuh dari seluruh Penjuru dunia Karena Itu terbuka Untuk siapa aja Yang mau masuk Itu disitu Terbuka dari Sweden Segala macem Bahkan saya mempunyai Teman yang Biasiswa Tapi bukan dari Indonesia Yaitu dari 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 Sweden Kalau gak salah Jadi Saya tanya-tanyakan Kepada dia Bahwa Paling enaknya itu Biasiswa itu apa Saya tanyakan semuanya Karena Biasiswa itu 100% Ditanggung dari Pemerintah Dari kita berangkat Sampai kita pulang nanti Jadi ketika kita Mau berangkat Kita Udah Udah Dibeliin tiket Nanti setelah kita Pendidikan Dibeliin tiket lagi Untuk pulang Nah untuk biaya Saya tambahin Yang udah dijelaskan Tadi Mas Fadil Bahwa nanti Ketika di Turki Kita udah dikasih Tempat tinggal Makan udah dikasih Kuliah udah ditanggung Jadi semuanya Udah 100% 100% Ditanggung Sama Sama pemerintahnya Itu yang saya ketahui Tentang biaya Dari empat itu Cuma satu itu Dari Ibu Seleri Nah Terus Setiap bulan juga Kita udah Dikasih makan Terus udah dikasih juga Sama namanya Uang saku Uang sakunya itu Untuk S1 Sekitar 1.800 TL Untuk S2 Maaf-maaf salah Untuk S1nya itu 1.400 TL Atau Lira Yang S2nya 1.800 Dan yang S3nya itu Sekitar 2.000 atau 2.300 gitu Untuk S3nya Itu yang saya tahu Jadi Enak banget yang bisa lulus Di beasiswa ini Tapi Yang sulitnya itu Karena Dibuka dari Seluruh dunia Jadi yang Mendaftar itu Sekitar ratusan ribu orang Bahkan yang keterima itu Yang Yang Mereka pilih Sekitar 2.000 Atau 5.000 Berapa Tadi sempat dijelaskan Ada 4 ya Ada 4 beasiswa ya Mas Abdur Sampaikan Kalau yang Beasiswa yang Bosporus ya Bosporusnya apakah mirip Dengan beasiswa Turkiye Burslari Mas Dari fasilitas Dari Yang ditawarkan Juga apakah mirip Dengan beasiswa Turkiye Dan juga nominalnya Apakah lebih banyak Kalau yang lain Mas Saya kurang tahu sih Tapi kalau yang Yang saya tahu itu Yang pertama tadi itu Benar-benar Yang itu yang Karena ada teman tadi Tapi kalau yang Yang lain-lainnya itu Saya kurang tahu Ada juga beasiswa Satu lagi itu Kalau nggak salah Yang agama tadi Tentang Punya keagamaan gitu Cuman dia bedanya Apa ya Yang pertama itu Uang saku itu beda Terus yang kedua Apa lagi ya Itu yang saya Pernah baca Pernah Saya mengikuti Tapi karena saya Bukan orang keagamaan Jurusan saya Bukan di bagian agama Jadi saya tidak Mengambilnya Jadi yang saya Pernikuti Yang beasiswa Berselari tadi Oke Ada Oke Terima kasih Mas Ada Pertanyaan Kita bergeser Ke pertanyaan selanjutnya Ada Oke Tadi kan Ada yang bertanya Pendaftaran Kemudian ada yang bertanya Dari terkala jalur Berselar Untuk Apakah ada yang Dari pengajuan Penelitian Biasiswanya Yang Sepengatuan dari Mas Abdul Gimana Mas Apakah ada Biasiswa untuk Riset atau Penelitian Mas Juga Apakah Biasiswa Turgia ini Juga bisa Membiayai Untuk Riset atau Penelitian juga Turgia Berselar Satu lagi Kalau yang itu Mas Lebih masuk Ke ini Kayaknya Itu Ada Namanya Kayak Kalau kita Di India Lebih Study tour Perbendingan Pelajar Itu Ke Luar negeri Misalnya Saya dari Sakarya Dari Turki Nanti kita Mengajukan Pembelajaran Seperti teman saya Kemarin Ada yang Ke Roma Ada yang Ke Itali Ada yang Segala macem Yang ke Jerman Nah itu kita Tinggal mengajukan Jadi nanti Biaya Penerbangan Terus pulang Terus Biaya tinggal Nanti Di sana Juga ditanggung Sama dari Kampus Itu ada Nanti Mas Kalau kita Sudah masuk Di semester Lima Atau Berapa Gitu Empat atau Lima Itu Perbandingan Pelajar Itu Itu yang Untuk Student Exchange Kalau untuk Penelitian Kita ingin Meneliti sesuatu Misalnya Saya dari Kimia Saya ingin Uji coba Biomolekuler Atau saya ingin Melakukan simulasi Atomik Kira-kira Apakah ada Untuk Oh yaudah Didanai Biaya risetnya Atau Untuk riset Kita harus Nyari Sendiri Tapi Dari Burslari Tetap Dikasih Atau Sepertinya Tidak ada Kalau dari OBS Dari Biasis Burslari Tadi Mas Ya Kalau itu Kurang tahu Saya Mas Kalau itu Kalau yang Burslari Belum tahu Ya Juga Mas Kalau Biasis Semua yang lain Barangkali Ada yang Mas Untuk riset Atau penelitian Seperti Kita ambil Komputer Juga Kita ingin Di kecerdasan Buatan Atau apa Barangkali Ada Selain Burslari Selain Mungkin Dari Internal Kampus Nah Kalau yang Kalau misalnya Dari Internal Kampus Segala macam Itu kemungkinan Ada Mas Nanti Jadi Langsung Kemungkinan Itu ada Dari pihak Kampus Langsung Pengajuan Kalau mereka Tertarik Itu akan Dibayai Mereka Tapi Kalau enggak Ya Mungkin Enggak Juga Sih Iya Tersebut Baik Mas Boleh Dijelaskan Juga Mas Tadi Mas Fadil Sharing Terkait Kuliah Di Turki Bagaimana Ketika Mas Di jurusan Apakah Persiapan Bahasa Yang Mas Abdur Ambil Ini Di Ambil Juga Oleh Mas Fadil Apakah Sama Atau Dibedakan Untuk Jenjang S2 S3 Yang Kelas Persiapan Bahasanya Terlebih Dahulu Kalau Itu Sama Semua Mas Kalau Misalnya Kita Kita Baru Dari S1 S2 S3 Kalau Kita Baru Masuk Itu Mereka Menganggap Bahwa Kita Sama Semua Jadi Semua Kita Diarahkan Satu Tempat Yaitu Tempat Namanya Tomir Yang Dijelaskan Sama Mas Fadil Tadi Jadi Semuanya Kita Disitu Sama Satu Kelas Semua Ini Dari S1 S2 S3 Yang Memasuk S2 Bahkan S1 Memasuk S3 Pun Disitu Masuk Minimal Harus Mengelesaikan Biki Atau B2 Nah Kalau Untuk S2 Dan S3 Itu Harus Mengelesaikan Jbir Atau C1 Nah Disini Karena J itu Kalau Kita Baca Di Indokan C Kalau Disini J Gitu Nah Bir Itu Adalah Satu Jadi Jbir Kalau Disini Oke Jbir Jadi Harus Mengelesaikan Jbir Dulu Oke Sama Seperti Kayak Empat Itu Saya Pernah Baca Di Salah Satu Lokasi Empat Titik Eleven Itu Dordunju Eleven Kalau Tidak Salah Baca Dordunju Eleven Dordunju Eleven Itu Kan Satu Metro Dordunju Eleven Itu Dordunju Itu Dordunju Empat Dunjunya Itu Titik Baru Eleven Itu Nama Tempat Berarti Diartikan Adalah Apa Empat Titik Eleven Bukan Bukan Empat Titik Jadi Tempat Keempat Atau Dibilang Dura Keempat Tempat Keempat Oh Gitu Siap Siap Karena Mau dibilang Bahwa Bahasa Turki Itu Termasuk Salah Satu Tersulit Yang Menurut Saya Tapi Kawan-kawan Juga Bilang Begitu Bahwa Turki Termasuk Salah Satu Bahasa Yang Sulit Dipajari Itu Karena Berbeda Dari Indo Yang Udah Dijelaskan Mas Fadil Tadi Bahwa Kalau kita Membaca Kata kerja Itu Di belakang Ya Gimana ya Pokoknya Kebalikan Dari Indonesia Dari Indonesia Gitu Jadi Makanya Kita Belajar Bahasa Turki Itu Memang Sulit Oke Mas Ada Pertanyaan Dari Mas Fajar Juga Beliau Pertanya Ketika Diterima Apakah Boleh Membawa Keluarga Ini Mas Dan Bisa Mengajukan Insentif Keluarga Barangkali Yang Baik Yang Mandiri Ataupun Yang Biasiswa Kita Bisa Keluarga Terus Apakah Bisa Insentif Untuk Keluarga Gitu Biar Nanti Juga Bisa Membantu Mas Barangkali Kalau Yang Untuk Biasiswa Hanya Yang Ditanggung Adalah Yang Menerima Biasiswa Sendiri Bukan Kalau Keluarganya Enggak Tapi Kalau Misalnya Mau Dibawa Juga Boleh Tapi Bukan Berarti Ditanggung Sama Mereka Mungkin Tempat Lain Atau Di Seewain Rumah Sekala Macem Nah Kalau Untuk Mandiri Masuk Mandiri Boleh Boleh Kalau Misalnya Saya Kuliah Di Terus Saya Beberapa Mereka Disini Suami Istri Yang Kuliah Di Satu Tempat Ada Dia Melahirkan Di Turki Jadi Kalau Memang Mandiri Bebas Mau Bawa Satu Kam Tapi Biayanya Apakah Ada Semacam Biaya Seperti Permit Mas Yang Harus Dibayarkan Atau Residen Permit Seperti Kita Ijin Tinggal Ketika Kita Bawa Anak Istri Mas Misalkan Mas Abur Bawa Keluarganya Nanti Harus Bayar Perbulan Sudah Free Mas Nah Setelah Nanti Sampai Disini Kita Harus Mengurus Berkas Izin Tinggal Disini Adalah Ikamet Kalau Di Indonesia KTP Oke Gitu Nah Tergantung Dari Mereka Ngasih Izin Ada Yang Berbeda Ada Yang Setahun Nanti Setelah Setahun Akan Diperpanjang Ada Yang Dua Tahun Ada Bahkan Yang Empat Tahun Jadi Tergantung Dari Mereka Ngasih Izin Berapa Lama Kan Kalau Yang Seperti Mas Abdur Kan Otomatis Bisa Nganju Ini Kalau Bawa Istri Kita Bayari Sendiri Ya Otomatis Ya Otomatis Akan Dibuatkan Seperti Itu Juga Akan Dibuatkan Mereka Ikamet Karena Kalau Nggak Dibuatkan Ikamet Mereka Hanya Bisa Tinggal Disini Selama Sebulan Karena Sekarang Kan Udah Bebas Kalau Mau Datang Kesini Jadi Udah Boleh Kapan Cuma Berlangsung Itu Satu Bulan Jadi Satu Bulan Nanti Pulang Indo Balik Lagi Itu Kan Otomatis Tambah Memperberat Kos Kalau Ikamet Biayanya Berapa Per Tahun Atau Per Bulan Yang Harus Dibayar Kalau Biaya Ikamet Itu Murah Mas Karena Kita Sebelum Pembuatan Ikamet Itu Ada Namanya Bayar Sigorta Sigorta Itu Ada Yang Beda Beda Ada Yang 700 Ada Yang 700 Lira Ada Yang 700 Ada Yang Bahkan Ada Yang 1000 Lebih Tergantung Kita Maunya Yang Setahun Apa Dua Tahun Itu Oke Ini Ada Pertanyaan Juga Dari Mbak Lia Ini Ada Pertanyaan Dari Mbak Lia Mas Kalau Mengambil Biasiswani Setelah Saya Studi Harus Langsung Pulang Atau Boleh Kalau Nggak Pulang Dulu Ke Negara Asal Jadi Mau Ngambil Biasiswa Untuk Lanjut Mas Misalkan Seperti Mas Sabur S2 Lanjut S3 Apakah Ada Apakah Harus Pulang Dulu Ke Indo Atau Tetap Di sana Sekaligus Bisa Apply Biasiswa Juga Langsung Juga Boleh Mas Misalnya Mau Langsung Sekitar Lagi Bahwa Nanti Dapat Udah Nggak Masalah Mau Lanjut Atau Gimana Nah Terus Yang Biasiswa Ini Yang Menariknya Mas Kita Yang Mendaftar Itu Bukan Hanya Dari Turki Saya Mendaftar Bukan Bahkan Yang Dari Indo Itu Juga Bisa Mendaftar Juga Bahkan Kayaknya Yang Saya Tau Kayaknya Lebih Kalau Yang Di Indo Itu Lebih Besar Peluangnya Gitu Daripada Yang Di Turki Yang Saya Tau Tapi Kurang Tau Juga Tapi Yang Saya Dengar Bahwa Kayaknya Kalau Kita Masih Di Negara Masing Masing Itu Lebih Besar Karena Memang Keinginan Dia Itu Itulah Memberikan Biasiswa Yang Masih Di Negara Kita Masing Masing Membawa Ke Turki Oke Terima kasih Kemudian Kalau Yang Di Sakarya Ini Memang Mas Abdur Memang Dari Awal Tadi Ingin Di Sakarya Atau Seperti Cerita Dari Mas Padil Awalnya Pengen Di Istanbul Kalau Mas Abdur Apakah Memang Awal Pengen Sakarya Aja Atau Ada Kampus Lain Mas Di 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 Ankara Atau Di Bursa Atau Di Kampus Yang Lain Juga Kebetulan Kemarin Saya Ada Yang Saya Daftar Itu Ada Dua Kampus Yaitu Kampus Bandirma Sama Sakarya Alhamdulillah Keterima Dua-duanya Cuma Saya Ngambil Sakarya Karena Lebih Tepat Dengan Jurusan Saya Kemarin Saya Di Bandirma Itu Saya Lurus Juga Tapi Karena Jurusannya Nggak Ada Saya Ngambil Jurusan Yang Lain Alhamdulillah Lulusnya Di Bagian Bisnis Oh Kalau Yang Sekarang Lebih Industrial Engineering Ya Oke Kemudian Mas Pas Perkuliannya Gimana Mas Boleh Sharing Juga Mas Kalau Perkulian Tadi Kan Setelah Satu Tahun Pertama Persiapan Kelas Bahasa Otomatis Harus Mengikuti Perkulian Mas Abdur Bagaimana Cukup Perkulian Atau Ada Kaget Sama Seperti Yang Disampaikan Mas Wadil Gimana Mas Bisa Boleh Sharing Setelah Setelah Masuk Ke jurusan Setelah Masuk Jurusan Gimana Apakah Mas Abdur Merasa Oh Sepertinya Lebih Isi Dari Kayak Mas Berpikir Sebelumnya Apakah Sulit Ternyata Lebih Mudah Atau Bagaimana Mas Lebih Sulit Mas Karena Apa Yang Kita Pelajari Dari Bahasa Dari Yang Kita Pelajari Dari Kita Pelajari Dari Abir Sampai Jebir Itu Bahkan Setelah Kita Masuk Kampus Benar Benar Bedah Banget Yang Gak Sesuai Dengan Apa Yang Dari Guru Tomir Jelaskan Terus Yang Dijelaskan Sama Dosen-dosen Pengajar Karena Guru Tomir Yang Mengajar Itu Kita Mengajarin Menggunakan Menggunakan Bahasa Bagaimana Kita Di TK Belajarin Belajar Di TK Jadi Tau Bagaimana Guru TK Mengajar Anak-anak Nah Beda Dengan Guru Dosen Ketemu Sama Dengan Kita Baru Belajar Dari TK Tiba-tiba Disuruh Langsung Belajar Ke SMA Gitu Jadi Ternyata Benar-benar Beda Banget Sedangkan Apalagi Bahasa Turki Untuk Akademik Lebih Menantang Daripada Turki Untuk Percakapan Biasa Pasti Beda Mas Apalagi Industrial Engineering Lebih Banyak Ada Matematikanya Lebih Susah Lebih Susah Mas Karena Kita Benar-benar Harus Belajar Mengertikan Dari Perkataan Dia Terus Dari Apa Yang Mereka Tulis Gitu Tapi Ini Mas Tapi Ada Yang Jurusan Yang Memang Langsung Dari Awal Dia Memang Bahasa Inggris Dari Awalnya Ada Ada Mas Kalau Makanya Di Universitas Itu Biasanya Mereka Apa Namanya Ada Dua Ada Yang Bahasa Inggris Ada Bahasa Turki Tapi Yang Saya Tahu Bahkan Yang Bahasa Inggris 70 Sama Yang 30 Bahasa Turki Kebanyakan Mereka Menjelaskan Dengan Bahasa Turki Juga Jadi Bahkan Ada Juga Yang Gini Mau Mengambil Bahasa Inggris Misalnya Tapi Jadi Kan Dia Harus Dua Tahun Persiapan Bahasa Yang Pertama Itu Persiapan Bahasa Bahasa Turki Yang Kedua Nanti Setahun Kedepannya Lagi Mereka Mempersiapkan Bahasa Inggris Kalau Memang Mereka Belum Punya Yang Tapi Kalau Misalnya Mereka Udah Mempunyai Nilai Tufel Atau IELTS Itu Mereka Gak Perlu Lagi Hanya Mempersiapkan Bahasa Turkin Aja Bahkan Ada Juga Yang Menggunakan Bahasa Inggris Langsung Yang Masuk Kelas Oke Menarik Sekali Apalagi Kalau Memang Nanti Kita Dihadakan Pakai Bahasa Turki Tapi Tantangannya Kalau Memang Nanti Selesai Dengan Bahasa Turki Kelebihannya Mohon maaf Kelebihannya Bapak Ibu Pasti Sudah Bisa Menguasai Di sana Ataupun Apa Pasti Lebih Mudah Mas Karena Memang Sudah Menguasai Bahasanya Juga Tapi Saran Mengambil Tetap Belajar Bahasa Turki Kalau Memang Mengambil Bahasa Inggris Karena Apa-apa Kan Kita Ditinggal Di Turki Jadi Kalau Mau Keluar Kita Harus Tahu Juga Bahasa Turkin Yang Ini Jadi Saran Oh Satu lagi Tadi Ada Kakak Yang Yang Nanya Tentang Ada Nggak Yang Belajar Bahasa Turki Tadi Kalau Kakak Atau Ibu Bapak Bapak Yang Mau Belajar Bahasa Turki Itu Saya Ada Namanya Ada Grup Itu Mereka Ngajarin Bahasa Turki Awal Jadi Nggak Bingung Saya Setelah Saya Bener-bener Datang Ke Turki Itu Nggak Ada Persiapan Segala Macem Maksudnya Nggak Ada Persiapan Bahasa Turki Disini Baru Ketemu Bahasa Turki Bener-bener Mereka Langsung Ngajarin Pake Bahasa Turki Saya Langsung Kayak Ngomong Apa Orang Gitu Saya Bahkan Mau Kue Sia Sampai Nahan Kalau Nggak Saya Tahan Saya Mau Keluar Ngomong Apa Jadi Jadi Kalau 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 Nggak Tahan Terpaksa Terpaksa Saya Keluar Itu Ngomongnya Langsung Nunjuk Nunjuk Selolah Pakai Bahasa Isyarat Banget Kalau Mau Nanti Ada Saya Ada Grupnya Nanti Bisa Ini Sharing Sharing Dan Persiapannya Termasuk Tadi Oke Mas Abdur Dan Mas Mas Tadi Sama Mas Fadil Halo Oke Kita Akan Buka Pertanyaan Dengan Sesi Yang Resen Bapak Ibu Boleh Tanya Kita Akan Langsung Undang Peserta Misalkan Ada Pertanyaan Kita Akan Buka Satu Atau Dua Pertanyaan Barangkala Bapak Ibu Yang Ingin Pertanyaan Melalui Resen Atau Angkat Tangan Kami Persilahkan Halo Apakah Ada Yang Ingin Pertanyaan Dengan Menggunakan Fitur Resen Atau Angkat Tangan Oke Sepertinya Belum Ada Karena Tadi Sudah Dijawab Juga Pertanyaan Secara Langsung Ada Dari Mbak Lia Silahkan Mbak Lia Silahkan Baik Terima Kasih Jadi Saya Mengenanya Sedikit Mengenai Yang Biasiswa Untuk Ataupun Pak Padil Kalau Saya Mau Ikut Biasiswa Turki Buschiller Nanti Ada Kayak Say Terus Presentasi Kita Lulusnya Gimana Sikak Apa Harus Ada Toffel Atau Toi Persiapannya Syaratnya Apa-apa Aja Kalau Boleh Tau Oke Boleh langsung Ditanggapi Mas Fadil Atau Mas Ander Oke Oke Mungkin Saya Akan Jelaskan Pertanyaan Dari Bali Oke Kalau Apa Namanya Tes Bahasa YTB Itu Turki Bus Lari Itu Kita Enggak Menggunakan Tes Kita Hanya Mengirimkan CV Begitu Seperti Contoh Kita Harus Mendapatkan Nilai Tuval Itu Kemungkinan Masuknya Bakalan Lebih Besar Apalagi IELTS Oke Baik Saya Akan Menambahkan Itu Kalau Yang tahap Pertama Itu Kita Hanya Mendaftar Melalui Link Nah Terus Diisi Itu Apa Mereka Minta Segala Macem Gitu Nah Nanti Setelah Itu Kan Kita Sudah Ada Mendaftarkan Email Juga Nah Nanti Dari Email Itulah Mereka Mengabarkan Kita Bahwa Kita Itu Yang Pertama Tadi Yang Dijelaskan Bahwa Seleksi Administrasi Nah Yang Kedua Setelah Nanti Kita Administrasi Mereka Memberikan Info Dari Email Yang Kita Kirim Tadi Yaitu Wawancara Nah Wawancara Itu Setelah Nanti Teknik Wawancara Nah Tunggu Kita Kan Menunggu Kabar Lagi Melului Email Itu Bahwa Kita Keterima Tapi Kalau Tidak Salah Prosesnya Itu Sedikit Lama Karena Pembukaan Itu Yang Saya Tahu Di Bulan Dua Di Bulan Dua Prosesnya Itu Sampai Di Bulan Agustus Agustus Jadi Yang Pertama Dari Administrasi Itu Sekitar Membutuhkan Dua Bulan Nanti Seleksi Yang Lama Itu Adalah Seleksi Administrasi Karena Itu Menggunakan Bisa Sampai Tiga Bulanan Yang Saya Tapi Saya Kemarin Pesana Pernah Ingat Bahwa Jadwal-jadwalnya Tapi Sekarang Saya Lupa Karena Itu Tahun Lalu Nanti Bapak Ibu Bakal Mendapatkan Email Seperti Turki Wesslar Boleh Dishare Juga Mas Kira-kira Biasanya Teman-teman Yang lolos Itu Kriterian Seperti Apa Apa Memang Mereka IPK Tinggi Sekali Atau Biasanya Teman-teman Mas Fadil Atau Mas Abdur Yang lolos Itu Biasanya Yang Diterima Biasiswa Termasuk Burslari Yang Pertama CV-nya Itu Menarik Terus Isi CV-nya Itu Ada Yang Terkait Dengan Pendidikan Kita Seperti Tuval Itu Tuval IELTS Jadi Kita Bikin CV Semenarik Mungkin Seperti kita Melamar Pekerjaan Kayak Gitu Nanti Kita Bakalan Interview Setelah Di ACC Setelah Kita Diterima Sebenarnya Saya Masuk YTB Tapi Saya Telat Baca Email Jadi Hangus Kebetulan Ada orang tua Saya Belum Tahu Kalau Saya Masuk Saya Hangus Kayak Yang saya Dicontohin Tadi Email Lolos Dengan Kampus Sakarya Universiti Juga Mas Atau Dari Kampus Yang lain Sakarya Universiti Juga Mas Itu Memang Tidak Bisa Diklaim Atau Misalkan Manual Saya Terlambat Baca Atau Tidak Tahu Halo Halo Mas Jadi Tadi kan Katanya Mas Fadil Terlambat Baca Terlambat Tahu Terus Misalkan Mas Fadil Coba Kontakt Panitia Atau Tim Dari Burs Lari Kemudian Menyampaikan Bahasanya Mohon maaf Saya Terlambat Tahu Atau Terlambat Baca Email Saya Apakah Saya Masih Bisa Tetap Menerima Gitu Iya Saya Keterimanya Itu Saya Menerima Email Itu Dua Bulan Setelahnya Jadi Pas Saya Baca Email Itu Sudah Mulai Masuk Kuliah Jadi Otomatis Email Saya Hangus Saya Tidak Kebagian Interview Dan Segala Macam Seperti Ini Apa Kelihatan Itu Jadi Ya Agak Menyesal Juga Jadi Kita Harus Emang Kalau Udah Apply YTB Ini Kita Harus Bener Stay Di Email Satu Hari Sekali Kita Harus Baca Oke Berarti Lewat Email Konfirmasi Atau Semacam Informasi Pengumuman Atau Notifikasinya Terima Mas Adur Dan Juga Mas Oke Kita Kasih Satu Kali Kesempatan Lagi Barangkali Ada Bapak Ibu Rekan Rekan Yang ingin Bertanya Lagi Boleh Rekan Sebelum Kami Akhiri Atau Kami Undur Diri Silahkan Bapak Ibu Sebelum Kami Akhiri Apakah Ada Yang Ingin Pertanyaan Oke Ada Pertanyaan Lewat Kolom Chat Untuk S3 Baiknya Apply Biasiswa Dulu Atau Cari Promotor Dulu Oke Kalau Yang S3 Biasanya Bapak Pak Erlangga Lebih baik Kalau di Bursa Lari Gimana Mas Atau Di Turki Halo Mas Ab Dur Atau Mas Fadil Ini ada Pertanyaan Tapi S3 Terkait S3 Lebih baik Kalau yang Di Turki Apply Biasiswa Dulu Atau Cari Promotor Dulu Kalau Menurut Saya Lebih Baiknya Apply Biasiswanya Dulu Sekalian Cari Sekalian Nunggu Pengumuman Kita Mencari Promotor Promotor Iya Mas Oke Tadi juga Sudah ya Sebelum kami Akhiri Mohon Untuk Mas Fadil Dan juga Mas Abdur Boleh Kata Penutupnya Atau Closing Sleman Untuk Rekan-rekan Yang sudah Hadir Hari Ini Boleh Satu Dua Satu Atau Dua Kata Boleh Mas Misalnya Mas Fadil Closing Statement Untuk Acara Hari Ini Halo Ya Mungkin Cukup Sekian Yang Webinar Kali Ini Webinar Yang Kali Ini Saya Sampaikan Kurang lebih Nya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Sehat Dan Selalu Sukses Amin Saya Temu Di Untuk Mas Abdur Apakah Ada Closing Sentiment Yang ingin Disampaikan Halo Mas Abdur Sebenarnya Mas Abdur Sudah Live Oke Bapak Ibu Ada Mas Tapi Saya Lupa Tadi Apa Sebentar Mas Oke Silahkan Mas Yang Jelasnya Buat Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Mau Bergabung Di Turki Silahkan Karena Pendaftarannya Juga Enggak Sulit Terus Yang Kedua Peluangnya Juga Besar Yang Jelasnya Terus Juga Biasiswa Biasiswa Silahkan Dicoba Karena Sulitnya Juga Enggak Yang Jelasnya Terus Ada Daftarnya Tuh Enggak Begitu Enggak Begitu Sulit Juga Pendaftarannya Yang Jelasnya Jangan Berhenti Mencoba Terus Mencoba Karena Kesempatan Itu Datang Hanya Untuk Yang Ingin Mencoba Oke Itu Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Terima Kami Ingin Undur Diri Dulu Tapi Sebelumnya Kita Foto Bersama Dulu Bapak Ibu Bapak Ibu Boleh Mengaktifkan Kamera Depannya Sebelum Kami Akhiri Acara Hari Ini Bapak Ibu Boleh Aktifkan Kamera Depannya Kita Hitung Dari Hitungan Ketiga Tiga Dua Bapak Ibu Boleh Mengaktifkan Kamera Depannya Boleh Senyum Juga Bapak Ibu Walaupun Masih Banyak Tanggungan Cicilan Kita Tersenyum Sebentar Oke Terima Kasih Dua Dan Dua Masih Dua Dan Satu Terakhir Terima Kasih Kami Sekaligus Dari Panitia Yang Bertugas Hari Ini Dari Bajar Berbagi IG Ingin Undur Diri Dan Tetap Join Bapak Ibu Karena Minggu Depan Kita Akan Andel Tamu Spesial Dari Upland Universitas Atau Dari New Zealand Dimana Kita Akan Sharing Terkait Dengan Risk Opportunity Geren Juga Dan Tentang Doktoral Ataupun Sekolah Pasca Ataupun Sekolah S1 Di New Zealand Terima Kasih Mas Abdur Dan Mas Fadil Sudah Berkenan Hadir Di Pagi Pagi Puta Apalagi Masih Jam 28 Pagi Sekali Di Turki Gelap Sekali Saya Tahu Karena Saya Pernah Ngalamin Juga Pasti Masih Capek Dan Gelap Jadi Pengen Ngantuk Atau Masih Tidur Rata-rata Terima Mas Abdul Mohon Maaf Mas Fadil Juga Semoga Sehat Selalu Dimanapun Berada Lancar Rezeki Juga Dan Bapak Ibu Sehat Selalu Panjang Umur Sehat Selalu Banyak Rezeki Juga Dan Saya Bertemu Di Turki Bapak Ibu Barangkan Nanti